Terdesak butuh biaya kuliah anak, seorang pria di Palembang nekat menjadi bandar narkoba. Baru dua kali menerima pasokan sabu asal Riau, pelaku keburu diringkus oleh satuan narkoba Polres atas Palembang. Dari tangan tersangka, petugas menyita 2 kg sabu siap edar. Selamat menikmati. Pelaku Alex Gunandi, 35 tahun, warga karanganyar kecamatan Gandus, Palembang, kini hanya bisa terdiam saat diamankan satres krim narkoba Polres atas Palembang. Pelaku diamankan petugas lantaran kedapatan membawa narkoba jenis salu sebanyak 2 kg terbungkus dalam bungkusan teh Cina. Kapolres atas Palembang, Kompas Pol Muhammad Ngaib saat konferensi pers pada Senin pagi menjelaskan, jika pelaku ditangkap ketika hendak melintas di kawasan Soekarami, Palembang dengan menggunakan bus akap rapi dari Riau menuju Palembang. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas akhirnya mendapati 2 bungkus teh Cina yang berisikan sabu senilai miliaran rupiah, yang rencananya akan dihedarkan di kota Palembang. Jadi hari ini merupakan prestasi yang kedua ini untuk pengungkapan narkoba. Saya menasarakan tugasnya di Kapolres atas Palembang. Kota satres narkoba telah mengungkap narkoba jenis sabu, betulah kurang lebih 2 kg yang kita dapatkan di daerah Soekarami. Untuk tersangka kepelaku atas kundisial AL. Dan yang bersangkutan sudah kurang lebih 2 tahun yang bersangkutan melakukan perkuatannya mengedarkan narkoba. Dan selama ini dari pengakuan dan juga dari hasil penyelidikan, itu sudah membawa narkoba itu sebanyak 4 kali. Itu dari Rio, dari daerah Rio masuk ke wilayah Palembang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 Junto 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dengan ancaman seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Apriyansyah, PBTV mengabarkan. Sudah berapa tahun? Sudah pakai nggak? Sudah pakai? Sudah belki. Sudah menyedak.